Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Beringar RRI di seluruh Nusantara Tanah Air dalam program obrolan budaya RRI Net Melambu untuk kesempatan Malam hari ini Dan kembali RRI Melambu Hadir dalam program obrolan budaya Dengan topik kita membahas Mengenai mak begang tradisi masyarakat Aceh Menjelang Ramadan Seperti yang kita ketahui memang Tahun 2023 ini Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan Dan tentu di seluruh dunia Dan juga khususnya di Indonesia Berbagai macam tradisi yang Di tiap daerah ini memiliki tradisinya masing-masing Dan untuk kali ini RRI Melambu Berkesempatan bersama narusumber kami Ada Pak Suandi Yang merupakan salah seorang pengamat budaya Dan beliau juga akan Berbincang bersama kita Dalam program obrolan budaya Untuk kali ini Dan juga apa sebenarnya Tradisi yang Sering ataupun dilaksanakan di wilayah Aceh Dan khususnya Aceh Barat Untuk malam hari ini Kita akan banyak mengulas Tentang tradisi mak begang yang ada di Aceh Barat Baik bersama Bapak Suindi Kita menyampa terlebih dahulu Assalamualaikum Selamat malam Pak Suindi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arman Apa kabar Pak Suindi? Alhamdulillah sehat Sehat Bapak ya Terima kasih Tentunya di hari ini Pak Kita kan memasuki bulan suci Ramadan Dalam hetongan minggu gitu Tentu ini merupakan salah satu tradisi yang Biasa kita laksanakan Ataupun kita lakukan di Aceh Dan ternyata Wilayah Aceh ini bukan satu-satunya daerah Yang melaksanakan Ataupun tradisi menjelang Ramadan Dan banyak juga di wilayah lain Di Nusantara ini Khususnya di Indonesia ini Banyak melakukan tradisi-tradisi Menjelang bulan suci Ramadan Nah untuk kali ini kita kan berbicara nih Pak Terkait di obrolan budaya Seperti apa tradisi memegang ini Menjadi salah satu tradisi masyarakat Aceh Menjelang bulan suci Ramadan Silahkan Bapak Terima kasih Sebagai mana juga kita ketahui bersama Bahwa menjelang datangnya bulan suci Ramadan Ini memang sudah Nisfu Syakban Jadi banyak juga orang yang sudah merayakan Itu salah satu juga Ya itu memang perintah daripada perintah agama Tapi padahal kiri wabil khususnya Lebih kepada tradisi budaya Dalam Ya tradisi Ataupun kearifah lokal Ataupun lokal wisdom Orang Aceh Orang Aceh sebelum masuk puasa Biasanya mereka Ya sering Ya Melakukan hal-hal Yang ada hubungannya dengan Berpuasa Sebelum menjatuhnya puasa Puasa Tuhan Misalnya Puasa hari pertama Jadi Sebelum puasa Jadi dalam tradisi orang Aceh Orang Aceh Akan melakukan bermacam cara Untuk menyambut Karena begitu Gembiranya mereka Bikir ya Untuk Menyambut bulan suci Ramadan ini Salah satu di antaranya Misalnya Mereka Apa Menyiapkan berbagai menu makanan Ya Menu makanan Seperti Apa namanya Buah ketupat Ya Dan ini biasa Biasa dilaksanakan Ataupun Di tradisi megang Begitu Ya Memang menjelang megang Tapi itu lebih kepada orientasinya Tetap kepuasa Ya Oke Kemudian juga Potong-motong Misalnya potong sapi Potong juga Potong Apa kerbau Dan lain sebagainya Ini pun bahagian daripada tradisi Menyambut Ramadhan Jadi orang Aceh Mungkin dalam setahun Kalau orang Aceh dulu Itu makan daging Cuma hanya dua kali Dua kali Ya Ataupun tiga kali Jadi mak megang puasa Kemudian puasa Apa Hari Raya Idul Fitri Idul Fitri Dan juga Hari Raya Idul Adha Kurban ya Iya Hari Raya Kurban Kemudian kalau ada pun Itu daging kurban Ditambah dengan daging kurban Tapi Mungkin Dalam Apa Beda dengan sedikit Perbedaan dengan saat ini Baik Nah Pak Swindi Suandi Suandi Pak Swandi Ini kan Tradisi megang di Aceh Barat Seperti Bapak katakan tadi Kan Dilakukan dengan Banyaknya Pembentukan hewan kurban Seperti kerbau Sapi dan lain-lain Apakah memang ini Salah satu Identiknya Adanya Kurban Begitu Iya Memang Kalau apa Kita menyiapkan Pemotongan sapi Itu rata-rata orang Aceh Orang Aceh Kalau menjelamak Megang Apapun Jadi tanya Terlepas dia Statusnya Kaya miskin Dan lain sebagainya Daging satu kilo Itu wajib Ada di rumah Wajib 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 Ada Dan Dengan berbagai cara Mereka mempersiapkan Agar Itu ada Anak-anak mereka Pada hari tersebut Tidak Apa Tidak melihat Dan tidak Ada rasa-rasa Yang kurang Kurang enak Orang lain makan daging Sementara dia tidak Jadi orang tua Aceh itu sangat pekat Dan sensitif Terhadap Hal tersebut Jadi untuk menjaga Sengguhnya Menjaga mereka Daripada Rasa Yang kurang Bahagia Sementara mereka Berbahagia Makan-makan daging Makan ini Dan makan itu Sementara anak dia Tidak Jadi Ini tetap Semua orang Yang ada di Aceh Kecuali yang Tidak bisa makan daging Tapi yang Bisa makan daging Insya Allah Semuanya itu akan Beli daging Meskipun hanya Setengah kilo Untuk dipersiapkan Kepada keluarga mereka Yang ada di rumah Tapi ada juga Katanya Biasanya di Jelang Ramadan ini Khusususnya di Aceh Banyak Dari Mungkin dari Keluarga Begitu Anak yang jauh Di perantauan Ini pulang Di kampung Apakah Memang demikian Memang demikian Jadi juga mereka Karena Beri Makan Dersias mereka Juga sekaligus Barangkali sebelum Masuki Ramadhan Ini sebagai wujud Itu bahagian Bahagian agama Sebenarnya Tapi sudah jadi Mengkristal Sudah jadi Menjadi suatu Budaya juga Bagi Bagi Anak-anak mereka Yang ada di perantauan Pulang kampung Untuk menunjungi orang tua Sekaligus untuk Ya Duduk bareng Makan bareng Ajang Selaturahmi Malah juga Dalam tradisi Sekarang Itu coba lihat Nanti kan orang itu Sudah masak-masak Di rumah Itu Apa Ada Suatu hari Yang mereka Maka sebagai Hari Pergi ke Tempat-tempat Wisata Di sana mereka Makan Ramai-ramai Begitulah Kegembiraan mereka Menyambut Ramadhan Apakah Keluh Bubun Pokoknya Di sepanjang pantai Penuh Pada hari itu Berdesak-desakan Coba lihat Nanti pada hari tersebut Mungkin jangan Kan mereka Kita pun Demikian Ini memang Sudah menjadi kebiasaan Ya Pak Sudah menjadi kebiasaan Memang tidak bisa Ini Tidak bisa dihilangkan Sudah Mendarah daging Dalam Tradisi Dan warisan Inadu Pak Kalau boleh tahu Sebenarnya tradisi Megang Ini Ini kan Identik sekali Di wilayah Aceh Ini Sejak kapan Sifat sebenarnya Tradisi Ini Tidak bisa Kita ceritakan Secara detail Karena Mengapa Ini perlu Dada-dada yang Konkrit Dan Absolut Jadi Untuk menyajikan Dada yang Seperti dikatakan Tadi Ini diperlukan Penelitian Tapi Berdasarkan Ini Amadan Dan Apa yang Pernah dilakukan Oleh Orang dua Kita Dari antar Gelerasi Jadi Memang Ini Tidak ada Asal-masalnya Memang sudah ada Dari sonohnya Sehingga Yang ada sekarang Itu Hanya budaya Dan warisan Yang dilakukan Tapi Sejauh ini Juga tidak Bertendangan Dengan hal Yang berbawar Kemusyarikan Tidak berbawar Dengan Hal-hal lain Yang bertendangan Dengan nilai-nilai Keagamaan kita Yang kita Anu Agama Islam Intinya Kegiatan ini Memang sejak Dari dulu Memang sudah ada Sudah ada Jadi Intinya Sekarang kita Bagaimana Melestarikan Melestarikan Dan menyambut Bulan Sucian Ramad Ini dengan Sukacita Dengan Sangat Sangat gembira Nah Pak Suwandi Tradisi ini Dilakukan setiap tahun Seperti Pak Suwandi Katakan Memang ada Tiga kali Kita pelaksanaannya Sebelum Ramadhan puasa Di hari raya Menyambut hari raya Indul Fitrian Juga nanti di hari raya Kurban Nah ini kan berbeda Dengan hari raya Kurban Ini tentunya Hari raya Haji yang memang Khususus Begitu Nah Apakah memang Tradisi Mak Megang ini Juga Sama Begitu Diasanakan Dengan Beberapa Seperti Di hari raya Di hari Kurban Begitu Tradisinya Tapi kalau kita Lihat dalam Dalam dinamika Perkembangan Masyarakat Berdasarkan Sosial Budaya Ada antropologi Nilai antropologis Jadi memang Lebih Nuansanya Lebih Top Munya Di sini Jadi dalam Menyambut Ramadhan Gereget Ataupun Lebih Menggigitnya Ketika Kita menjelaskan Ramadhan Karena Ramadhan Itu Orang Aceh Itu Kalau Mak Megang Itu tandanya Ramadhan Nisbu Syaban Berarti 15 hari lagi Puasa Kemudian Mak Megang Satu hari Khusus hari Mak Megang Habis itu Satu hari Makan-makan Hari makan Daging katanya Jadi mereka kadang-kadang Tidak makan di rumah Pergi ke Daerah-daerah Eko Wisata Wisata Di sana bersama Kemudian Riang Gembira Nanti Malam Baru Salat Terawih Bersama-sama Sekaligus Melakukan ritual-ritual Ibadah Seperti Dipincakan Oleh agama kita Pak Suwandi Ini kan biasanya Sebelum adanya Pemotongan Hewan kurban Apakah memang Ada Acara-acara Tertentu Yang dilakukan Masyarakat Aceh Khususnya Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan Apalagi Memang Mak Megang Ini merupakan Salah-salah Tradisi Ada Banyak hal Kadang-kadang Orang Aceh Tanpa Menyambut Mak Megang Bagaimana disebutkan Tadi juga Ini bagaimana Persiapan Mak Megang Kalau orang lain Untuk lemang Di rumah dia Harus ada Bakar Harus ada juga Lemang Harus ada Juga harus ada Tape Harus ada Daging Sajian-sajian Khusus Lemang dan tape Ini merupakan Salah-salah Makanan 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 Wajib Padahal Kalau kita Bayangkan Ketika Kita makan Daging Itu kan Semuanya Panas-panas Itu apa Jadinya Sudah begitu Makanya Kadang-kadang Orang Aceh Itu cepat Marah Itu akibat Marah Karena sumber Makanannya Yang berbaur Yang bisa Naik darah Jadi Kalau Kita Melihat Memang Habis Megang Ini intinya Kan Benar-benar Kita berharap Tidak Sakit Intinya Mungkin Persiapan-persiapannya Walaupun Memegang Ini merupakan Salah satu Tradisi Tapi Intinya Juga Bisa menjaga Kesehatan Memang Tapi Habis Makan Makan Kita Memang Puasa Salah satu Semu Tasiho Puasa Sehat Jadi Di sini Makan Kalau Memakan Banyak Begitulah Kira-kira Makanlah Hari ini Sebanyak-banyaknya Besok Kita mulai Menahankan diri Dari Dahaga Dan sebagainya Mulai Dari Sejak Diperintahkan Sampai Sejak Kita Berbuka Nah Pak Suandi Dan juga Peringat RRI Net Obrolan Budaya Untuk Kesempatan Malam Hari Ini Cukup Menarik Topik Kita Mengenai Mak Megang Tradisi Masyarakat Aceh Menjelang Bulan Suci Ramadhan Tentu Seperti Dikatakan oleh Pak Suandi Tadi Merupakan Seorang Pengamat Budaya Yang Ada di Aceh Ini Merupakan Salah Satu Kebiasaan Dari Masyarakat Aceh Dalam Menyambut Bulan Topik Yang Hampir Sama Terakhir Mengenai Tradisi Megang Tradisi Megang Ini Biasanya Apakah Memang Khususnya Di Masjid Ataupun Surau Surau Yang Ada Di Tempat Kita Ini Ada Enggak Melakukan Tradisi Megang Ini Sebelum Ada Bahkan Saya Disamping Itu Sebagai Denggum Dasah Jadi Juga Sering Mengajak Masyarakat Dan Jamaah Lebih Khususus Jadi Untuk Melakukan Potongan Hewan Melalui Si Tumpuk Ini Cukup Bahagian Untuk Menyambut Ramadhan Ini Suadaya Masyarakat Ya Misalnya Setumpuk Berapa Satu Tumpuk 500 Misalnya Jadi Habis itu Baru Ditaksir Berapa Harga Satu Ekor Kerbau Ataupun Satu Ekor Lembu Lalu Dikalkulasi Dimasyawarakan Bersama Cari Bersama Sama Potong Bersama Sama Itu Juga Bahagian Daripada Ada Nilai Lain Di situ Bagaimana Kita Berkolaborasikan Bersama Darapa Pihak Sehingga Apa Pada Hari Tersebut Mereka Kalau Misalnya Ada Kejadian Seperti Demikian Mereka Akan Lebih Akrab Kemudian Sekarang Sudah Timbul Di Marasan Berasa Di Sekolah Bahkan Ada Sekolah Yang Mau Melakukan Kegiatan Menyambut Mak Megang Ini Dengan Cara Bantu Fakir Anak Yatim Seharusnya Anak Sebelum Kita Makan Apa Neatim Harus Duluan Siapa Lagi Yang Peduli Kalau Bukan Kita Malah HBS Dengar Salah Satu Madrasah Yang ada Di Asia Barat Ini Menjelang Dua Hari Sebelum Mak Megang Madrasah Tersebut Akan Melakukan Pemotongan Hewan Hewan Mak Megang Sebahagian Diberikan Kepada Guru-guru Dan Orang-orang Tertu Yang Sebahagian Lagi Masak Di situ Di masa Bersama-sama Akan Disajikan Kepada Anak-anak Yatim Yang Lebih Kurang Banyak 40 Orang Di sana Juga Akan Dipanggil Berdoa Bersama Dan Sebagainya Hal-hal Yang Sifatnya Kita Berikan Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Anak Yatim Barangkali Pada Diberikan Sedekah Alakadar Juga Bahagian Lain Barangkali Yang Dikembangkan Sekarang Mungkin Ini beda Dengan konsep-konsep Dulu Karena ini Ada Inovasi Banyak Inovator Sekarang Jadi Banyak Hal Yang Lakukan Dan Geragaman Kami Kami Juga Melakukan Saat Ini Juga Di Kemudian Saya Pengurus For Bangsa Sama Diga Sebagai Sek Jenderal Juga Melakukan Hari Ini Alhamdulillah Lewat We Group Group For Bangsa Itu Sudah Mendapatkan Juga Banyak Itu Hanya Memainkan HP Jadi Kita Kirim Ke Kawan-kawan Yang Ada Di Group Ini Untuk Kita Bantu Yang Miskin Ekstrim Mereka Kadang-kadang Sudah Lumpuh Kadang-kadang Kategori Fakir Miskin Tapi Lebih ke Fakirnya Yang Ekstrim Ini Biasanya Kegiatan Tersebut Dilakukan Sebelum Juga Ini Kita Berikan Sama Seperti Anak Yatim Karena Anak Yatim Banyak Yang Peduli Tapi Fakir Ini Kurang Kurang Yang Pedulinya Padahal Mereka Juga Butuh Sehingga Sampai Mereka Bada Hati Tersebut Kita Senang Mereka Sedih Apa Jadinya Jadi Mana Keberhatinan Kita Hari ini Mengaku Islam Tapi Budaya Yang Dajarkan Ini Kurang Kita Aplikasi Dalam Kehidupannya Sehari Hari Jadi Intinya Tradisi Tersebut Kebiasaan Itu Banyak Perkembangannya Intinya Masyarakat Aceh Ini Mau Berbagi Seling Menolong Apalagi Menyambut Bulan Suci Ramadhan Intinya Semua Lapisan Masyarakat Mulai Dari Bawah Sampai Atas Itu Sama Menikmatinya Apalagi Kita Sebagai Orang Muslim Wajib Untuk Kita Bersenang Dalam Hal Menyambut Belan Suci Ramadhan Nah Pak Suhandi Kalau Bapak Melihat Sekarang Ini Di Memegang Tradisi Masyarakat Aceh Ini Ada Pergeseran Nilai Budayanya Saat Ini Apakah Memang Masih Tetap Eksis Dan Bertahan Sampai Sekarang Ini Pak Kalau Pergeseran Nilai Budaya Memang Asimilasinya Jadi Budaya Budaya Lama Masih Budaya Lama Itu Masih Tetap Kita Pertahankan Sementara Apa Yang Baru Itu Sejauh Yang Bisa Kita Terima Sifatnya Baik Jadi Artinya Kita Kawinkan Meskipun Harga Mati Yang Harus Perangkali Dipertahankan Oleh Kita Siapa Lagi Kita Yang Pertahankan Budaya Tersebut Yang Kita Lihat Bahwa Ini Juga Menarik Bahagian Kadang-kadang Duduk Bersama Selama Ini Mereka Kurang Agak Masam Sikit Tapi Lewat Makan Makan Dan Sebagainya Lekuannya Kelompok Bahkan Anak Muda Turun Bersama Meriahkan Dengan Berbagai Cara Begitulah Semangat Mereka Dalam Menyambut Ramadhan Berarti Intinya Tali Selatu Ramai Ini Tetap Terjalan Mempererat Apalagi Kita Memasuki Bulan Suci Ramadhan Hilangkan Ego Hilangkan Iri Denki Segala Macam Kita Bersih 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 Badan Bulan Yang kita Jalani Bulan Suci Ramadhan Seperti Bulan Suci Yang akan Kita Pak Suhandi Ini Seperti Yang Diketahui Masyarakat Yang masuk Kemari Berjalan Ke Wilayah Aceh Memasuki Bulan Suci Ramadhan Biasanya Dua Sebelum Hari Pemotongan Hewan Kurban Ini Banyak Berjajir Tempat Jualan Hewan Kurban Apakah Memang Ini Menjadi Salah Satu Gambaran Yang Biasa Terjadi Itu Memang Gambaran Yang Biasa Tempat Pemotongan Hewan Memang Pemerintah Menyediakan Tempat Khusus Seperti Lung Nae Bahkan Sekarang Orang Motong Hewan Hewan Mak Megang Di kampung Kampung Ada yang Menotong Dua hari Sebelum Ada yang Bahkan Tiga hari Berturut Berturut Tiga hari Berturut Berturut Kami Pikir Hari Ini Bahwa Pemerintah Cepat Luar Biasa Untuk Support Terlaksananya Tersuksesnya Acara Mak Megang Terbagai Macam Ragam Yang Berikan Pemotongan Memang Hewan Hewan Pemotongan Misalnya Ada juga Dan Sebagainya Jadi Intinya Bagaimana Ramadhan Itu Menyambut Tradisi Ramadhan Itu Jadi Peran Seluruh Stakeholder Yang Ada Di Aceh Barat Ini Mulai Dari Umara Sampai Kepada Ulama Bersenergisitas Termasuk Hal lain Nanti Mungkin Dalam Penerapan Ramadhan Jadi Karena Kita Insyaallah Akan Mengikuti Apa Yang Kata Ulama Dan Umara Di New RRI Playgo Daftarkan Akun Dengan Nomor Handphone Atau Email Untuk Menikmati Semua Fitur Dan Konten Yang Ada Dalam Aplikasi RRI Playgo Nikmati Siaran Radio Live Streaming Atau Tonton Yang Anda Dengar Dari Seluruh Programa Jaringan RRI Yang Disertai Dengan Fitur Live Chat Untuk Berinteraksi Dengan Penyiar Atau Sesama Pengguna Dengarkan Musik Favorit Melalui Playlist Dengan Berbagai Janre Dan Dekade Koleksi Kami Simak Berbagai Siniar Dan Berita Dalam Bentuk Podcast Audio Dan Video Dapatkan Beragam Berita Terkini RRI Playgo Kini Dilengkapi Dengan Fitur Sosial Media Yang Memungkinkan Pengguna Untuk Saling Follow Like Comment Dan Sharing Content RRI Playgo Menyediakan Fitur Favorit Sehingga Memudahkan Pengguna Untuk Mengakses Kembali Konten Yang Disukai Di Menu Library Download RRI Playgo Terbaru Di Google Playstore Dan Apple Store RRI Playgo Play Enjoy Baik Nah Peringat RRI Net Dimanapun Anda Berada Operan Budaya Kita Tentu Kesempatan Malam Hari Ini Cukup Menarik Dan Juga Tentu Dalam Hal Apalagi Memang Dalam Berapa Minggu Terakhir Lagi Tretong Tentu Kita Sudah Memasuki Bulan Suci Ramadhan Dan Seperti Yang Sejak Awal Kita Katakan Memang Di Wilayah Indonesia Pada Umumnya Banyak Ragam Tradisi Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dan Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Unik Dilaksanakan Di Tiap Daerah Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan Seperti Hal Di Di Wilayah Aceh Ini Sebagian Besar Masyarakat Aceh Melaksanakan Kegiatan Mak Megang Ini Memang Secara Merata Di Wilayah Aceh Nah Biasanya Kalau Ini kan Tentu Biasanya Pak Suandi Perbedaan Itu Di Wilayah Aceh Katakanlah Sebelum Puasa Dilaksanakan Tentu Ada Perbedaan Ini kan Tidak Kita Bungkiri Ada Perbedaan Puasa Memasuki Jalan Puasa Apakah Kegiatan Mak Megang Ini Juga Dilaksanakan Di Hari Yang Sama Atau Bagaimana Pak Menyikut Memegang Biasanya Tidak Ada Perbedaan Kadang Mereka Tidak Pernah Melihat Bulan Rukyah Atau Hilal Jadi Kegiatan Megang Itu Tidak Sama Perbedaan Disitu Gantung Ada Yang Menggunakan Hisap Ada Yang Menggunakan Rukyah Hilal Melihat Bulan Tapi Kalau Mak Megang Kalau Itu Lebih Konnotasinya Lebih Kepada Ranah Lain Ranah Keagamaan Tergantung Pemahaman Mereka Masing-masing Jadi Intinya Tradisi Megang Ini Tetap Dilaksanakan Serentak Biasanya Pak Suwani Berapa Hari Pelaksanaan Megang Dilaksanakan Megang Kalau Kami Tergantung Di Daerah Tinggal Dimana Daerah Sama Tiga Sama Tiga Kalau Misalnya Dia Pial Empat Itu Lebih Cepat Yang Potong Hewan Dua Hari Sebelum Hewannya Dipotong Jadi Masyarakat Sudah Menikmati Daging Mak Megang Di Samping Juga Bersiapkan Menu Lain Kalau Kita Datang Ke rumah Mereka Alhamdulillah Sudah Memegang Hari ini Silahkan Silahkan Dikmati Kalau Berbicara Menuh Tradisi Khususnya Dimegang Khususnya Di Aca Apa Saja Lemang Lemang Tapi Kemudian Kedepat Kalau Dari Olahan Daging Itu Apa Daging Ada Yang Daging Merah Rendang Daging Merah Rendang Kemudian Dalam Perkembangan Tradisi Sekarang Sudah Dibuat Daging Khas Aceh Gula Masakan Aceh Masakan Aceh Gula Kari Kambing Ini Memang Hal Yang Ditunggu Begitu Bagi Masyarakat Aceh Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan Nah Pak Suhandi Dan Juga Peningar RRI Net Oberal Budaya Untuk Kesempatan Kali Ini Kita Masih Berbincang Bersama Narasumber Kita Pengambahan Budaya Ada Pak Suhandi Dan Juga Tadi Berbicara Mengenai Ada Beberapa Hal Yang Telah Kita Sampaikan Juga Pak Suhandi Sampaikan Mengenai Tradisi Memegang Masyarakat Aceh Menjelang Ramadhan Ini Berbicara Mengenai Tradisi Balik Lagi Tentu Ini Menjadi Salah Satu Kebiasaan Yang Memang Rutin Dilaksanakan Setiap Tahun Pak Suhandi Dan Ini Memang Setiap Tahun Kalau Tidak Melaksanakan Megang Belum Lengkap Rasanya Nah Pak Suhandi Kalau Dari Perkiraan Biasanya Kalau Di Aceh Ini Biasanya Ternak Yang Mereka Potong Tentu Ini Perkiraan Saja Pak Suhandi Kalau Di Wilayah Aceh Ini Kalau Pak Suhandi Lihat Seperti Apa Apakah Memang Cukup Banyak Yang Dipotong Atau Memang Ternak Ini Memang Yang Sudah Diternak Atau Memang Punya Pribadi Mereka Seperti Apa Biasanya Kalau Hewan Yang Dipotong Itu Terserah Kepada Biasanya Ada Yang Membeli Kepada Supplier Ada Yang Mereka Cari Kemana Untuk Dipotong Ada Juga Sudah Hewan Sendiri Yang Sengaja Untuk Di Apa Yang Sudah Belihara Sudah Gemuk Sudah Cukup Umur Sengaja Juga Modong Menjadi Sedikit Ekonominya Untuk Persiapan Kaitannya Juga Dengan Sana Tapi Kalau Mak Megang Ini Ini memang Fokus Kadang Tidak Beli Baju Baru Beda Beda Mekam Nanti Waktu Dalam Puasa Orientasi Masyarakat Sudah Baju Barunya Anak Siapkan Lebaran Idul Fitri Tapi Kalau Ini Lebih Kepada Makan 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 Bersama Makan Lebih Banyak Sebenarnya Amak Megang Ini Dilaksanakan Sebelum Puasa Ya Ya Jadi Radusan Hewan Yang Misalnya Yang Dipotong Baik Di tempat Modongan Khusus Ataupun Di tempat Lain Kalau Kita Lihat Coba Pergi Berjajaran Dari Sampai Ke Sana Di Di Dipotong Baik Secara Kelompok Secara Pribadi Masing-masing Kita Lihat Ada Sudah Digantung Kita Tanya Ini Bagaimana Harganya Ini Pak Suandi Ada Sikit Saya Ingin Bertanya Biasanya Orang Yang Sudah Menikah Katakan Ada Ada Salah Satu Pengantin Yang Baru Menikah Dia Ini Memasuki Bulan Sucu Ramadhan Adakah Memang Adakah Beliau Ini Antara Pengantin Membawakan Tradisi Khusus Untuk Mertuanya Dari Apa Yang Sampaikan Pak Kebetulan Memang Saya Dulu Pernah Jadi Pengantin Sebelumnya Jadi Ini Apa Yang Saya Alami Yang Saya Amati Bahwa Itu Bahagian Yang Wajib Sebelum Ini Wajib Makanya Hati-hati Para Yang Masih Jomblo Maka Janganlah Mau Cepat-cepat Biasanya Tidak Tidak Dilakukan Satu Atau Dua Orang Yang Sudah Siap Biasa Dikeser Kadang Pak Penjilang Pak Megang Itu Seorang Lintur Baru Itu Wajib Kadang-kadang Apakah Otak Otak Hewan Ataupun Dada 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 Daging Khusus Kemudian Ditambah Kelapa Minyak Bermacam Pernak Pernik Untuk Dimasak Di rumah Rumah Tangga Yang Dia tinggal Itu Biasanya Dilakukan Sebelum Megang Atau Disan Megang Disan Megang Disan Megang Jadi Ini Benarnya Baik Juga Kemudian Malamnya Dibuat Kenduri Lagi Jadi Kenduri Itu Coba Berkenalkan Lintur Baru Mak Kerabkan Dengan Masyarakat Setempat Berdoa Lagi Syukuran Jadi Dagingnya Tetap Lintur Baru Luar Biasa Dan Sampai Sekarang Masih 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 Jadi Kalau Orang Yang Terikat Dengan Adat Istidak Budaya Menjelang Mak Megang Jadi Itu Tetap Dilakukan Tapi Ini Tidak Wajib Tidak Wajib Tapi Kalau Tidak Wajib Itu Harga Diri Juga Ini Tentu Bagi Masyarakat Luar Yang Mungkin Sudah Punya Mertua Begitu Orang Aceh Mungkin Hal Ini Sudah Sudah Lumrah Dia Dia Pertanya Bagaimana Adat Kita Di Adat Terima Sebenarnya Lokal Wisdom Tadi Dan Karifah Lokal Itu Harus Dilestarikan Memang Banyak Filosofi Orang Aceh Yang Kadang Ini Sebenarnya Bahagian Kenduri Kenduri Muliakan Damu Ajaran Agama Kita Kemudian Berdoa Juga Dengan Berdoa Itu Danya Siapa Itu Suaminya Kadang Pada Hari Misalnya Sepuluh Hari Sebelum Ini Dia Melakukan Pesta Kemudian Itu Lintunya Tadi Juga Dia pun Sudah Terbiasa Terikat Hatinya Antara Dia Dengan Masyarakat Jadi Ketika Dia Menesah Pun Tidak Sungkem Suka Orang Masjid Untuk Melakukan Ibadah Salat Terawah Dan sebagainya Sudah Sungkem Lagi Juga Bahagian Daripada Bagaimana Seorang Terbiasa Dengan Alam Kerumunan Yang Banyak Di wilayah Aceh Tapi Ini Memang Tradisi Hal Kebiasa Ini Memang Di wilayah Lain Khususnya Aceh Kami Hanya Berbicara Lingkup Aceh Barat Kami Tidak Pernah Tahu Tapi Kami Rasa Hal Sepin Demikian Kalau Beda Tipis Biasanya Yang Dibawa Seserahan Tadi Seperti Apa Tadi Bapak Katakan Dada Itu Memang Tambah Daging Tambah Minyak Apakah Memang Ada Khusus Seperti Apa Apa Yang Menandakan Tersebut Itu Memang Nanti Tugasnya Orang Tua Dari Lintu Baru Tadi Dari Pegantin Baru Memang Dia Yang Persiapkan Untuk Menjaga Harkat Terdapat Juga Apa Diantar Juga Selangki Nanti Yang Mediator Dia Antar Ke rumah Saya Juga Pernah Jadi Selangki Orang Kebetulan Pernah Juga Melalami Hal Yang Sama Mengantar Antaran Dia Ke Rumah Merduanya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Hal Ini Bukan Hal Tidak Biasa Memang Hal Yang Biasa Terjadi Dalam Kalangan Masyarakat Apalagi Kelompok Kelompok Yang Elit Sedikit Lebih Meriahnya Lagi Kemudiannya Dipanggil Kawan-kawannya Saudaranya Makan Ketika Malam Tersebut Ketika Berdoa Jadi Intinya Mengapa Banyak Daging Itu Dibawa Pulang Ke Rumah Mertua Supaya Ada Nanti Ada Kenduri Dipanggil Saudara Sini Sana Berdoa Panggil Satu Orang Panggil Jamaah Berdoa Ramai-ramai Di situ Sekaligus Bagian Tersyakur Tersyakuran Dia Wujud Sudah Dapat Jodoh Apalagi Bulan Suci Ramadhan Kan Bulan Suci Ya Disyukuri Wajib Wajib Desyakardu I I I Terima kasih 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 Terima kasih